Nathalie Holzer ngamuk pacarnya Yogi Ilham dibandingkan dengan Sule. Nathalie Holzer semakin menunjukkan kedekatannya dengan lelaki bernama Yogi Ilham. Tak jarang mereka menunjukkan kemesraannya di media sosial. Sayang banyak netizen tanah air yang tidak suka dengan hal tersebut. Bahkan mereka menilai Nathalie Holzer dan Yogi Ilham dianggap berlebihan saat menunjukkan kemesraannya di media sosial. Hal tersebut diungkap mantan istri Sule saat sedang live di Instagram pribadinya bersama Yogi. Banyak banget netizen yang gak suka sama aku. Banyak banget kuat kamu, ungkap Nathalie Holzer. Bahkan tidak sedikit Yogi dibandingkan dengan Sule, mantan suami Nathalie. Banyak yang hujat masalah ini itu, janganlah dibanding-bandingin guis. Kalau dibandingin ya jauh lah, ya kan? Tuturnya, ibu satu anak itu pun mengakui lelaki yang saat ini dekat dengan dirinya sangat jauh berbeda dengan Sule. Sehingga dia meminta dengan tegas untuk tidak membandingkannya. Jangan dibandingin sama yang lalu, kalau dibandingin ya jauh lah. Jauh banget, ujar Nathalie Holzer. Nathalie Holzer mengaku saat ini dia memilih kenyamanan dan kebahagiaan. Menurutnya, soal materi bisa dicari bersama-sama dengan cara bekerja dan saling membantu satu sama lain. Cuma kan disini kan yang dicari nyamannya. Bahagianya, masalah harta bisa bareng-bareng, kerja bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, semua punya kapasitas masing-masing dan kelebihan masing-masing jelasnya. Nathalie menambahkan setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya. Dia pun siap menerima konsekuensi hal tersebut. Jadi masing-masing saja, sehingga tak perlu dibanding-bandingkan, harap Nathalie. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.